selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan beritahu kalian bagaimana cara menghilangkan tipe her to search yang ada di komputer guys nah kalian bisa lihat di komputernya kotutorial ini di bagian pojok kanan bawah ini ada tulisannya type her to search yang sebenarnya sih ini enggak masalah jika ada di bawah sini cuma terkadang itu terlalu penuh atau kalian itu tipikal orang yang minimalis yang enggak suka kalau ada kotak panjang yang ada di bawah taks bar ini Oke langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah nah setelah itu kalian pilih di bagian taks bar yang kosong ini untuk menghilangkan type her to search nah kalian klik kanan pas bagian kosong sini kemudian kalian pilih search nah di bagian search ini nanti akan ada muncul tiga pilihan yaitu hidden show shirt icon dan show shirt box nah ini kalian pilih yang hidden guys nah kalau kita pilih hidden itu nanti akan menghilang kotaknya nah jika kita pilih yang satunya yaitu yang show shirt icon itu nanti akan muncul tapi kecil guys jadi munculnya kecil seperti ini nah tapi di sini kotutorial mau hilangin jadi kotutorial bakalan pilih yang hidden nah untuk tambahan jika kalian ingin menghilangkan icon icon yang ada di sini misalnya talk to cortana terusan seperti internet dan lain-lain yang ada di sini yang nggak diperlukan kalian bisa dengan cara klik kanan kemudian kalian anpin nah misalnya kayak gini internetnya kotutorial mau ganti karena kotutorial pakai Google Chrome jadi kotutorial bakalan klik kanan di bagian internetnya kemudian kita anpin setelah itu kotutorial mau hilangin ini klik kanan kemudian anpin nah email juga anpin jadi yang kotutorial butuhin cuma ini aja guys file manager kemudian Google Chrome nah untuk menghilangkan cortana kalian bisa klik kanan kemudian kalian show cortana buttonnya ini kalian hilangkan kalian pilih nanti akan menghilang bang kalau kembaliin lagi gimana bang nah untuk kembaliin lagi kalian tinggal klik kanan kemudian kalian show cortana buttonnya kalian aktifin kalau kembaliin item-itemnya atau icon-iconnya gimana bang nah misalnya kalian ingin kembaliin internetnya tadi kalian tinggal cari di bagian Windows ini setelah itu kalian tinggal ketikan internet nah tadi kan Microsoft at G yang ini guys cara untuk kembaliin Microsoft at G nya kalian tinggal klik kanan kemudian kalian pintu tax bar nah setelah itu akan muncul di bawah seperti tadi guys kayak gitu guys caranya untuk menghilangkan dan mengembalikan icon yang ada di bawah sini kita bakal hilangin karena kotutorial nggak pakai Microsoft at G oke kayak gitu guys gampang banget bukan caranya nah mungkin sampai segini aja videonya kotutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin terkes tentang video tutorialnya kalian bisa komentar di bagian bahwa video ini see you di next video semoga video ini muncul kalian bye Bye Hai selamat menikmati